Intro H1 Pender, kendaraan Amphibi tercepat dari platform Amphi 4x4 Melihat kemampuan kendaraan Amphibi yang satu ini, TN Yagetan Laut rupanya kepincut untuk ikut mengoperasikan Setidaknya 2 unit H1 Pender bakal memperkuat TN Yagetan Laut di tahun 2024 H1 Pender adalah kendaraan Amphibi dari sasis asli Rantis Amphi 4x4 Namun sesuai kemampuan yang ditawarkan, H1 Pender telah melewati seranggaan modifikasi yang tak lain Agar kendaraan ini bisa melesat cepat di air Bahkan H1 Pender saat ini didapuk sebagai kendaraan Amphibi tercepat di dunia H1 Pender dirancang dan dibangun oleh Water Car dari California Selatan Water Car yang dibedirikan Dave Marsh pada tahun 1999 Telah memegang 27 patent terkait Amphibi Serta jenis World Record untuk kendaraan Amphibi tercepat Dan yang terbaru, Water Car merilis varian upgrade yang diberi nama H1 Pender yang terinspirasi dari Amphi H1 Pender dibangun di sekitar sasis Amphi asli yang mendapat perombakan Tim desain kemudian mengganti komponen heavy steel dan besi tuang dengan komponen baru yang ringan dan terbuat dari aluminium atau baja tahan karat Tujuan Water Car adalah menciptakan kedaraan Amphibi yang dapat tampil di darat dan air Untuk itu, mereka membutuhkan tenaga yang memadai sehingga H1 Mendapat mesin bensin Chevrolet LS3 dan Mercury Marine Bravo 2 Outdrive Lengkap dengan baling-baling stainless steel untuk tugas beratnya Mesinnya dapat menghasilkan tenaga 395 HP Dan torsi 375 LB Fit 508 Nm dari pembangkit listrik Chevy saja Selain itu, Jeep ini dapat dengan mudah mengatasi medan apapun berkat sistem 4-wheel drive yang mumpuni Menurut Water Car, transisi dari Jeep menjadi kapal Amphibi dan sebaliknya membutuhkan waktu hanya 20 detik Sedangkan untuk pengisian bahan bakar, kendaraan ini dilengkapi dengan tanki bahan bakar 38 galon Yang memungkinkan jangkauan maksimum 380 mil di darat dan 96 mil di laut